Banyaknya telur asin di Lumajang membuat seorang ibu rumah tangga berinovasi membuat kerupuk telur asin. Dalam satu bulan pembuat kerupuk telur asin bisa mendapatkan keuntungan hingga 6 juta rupiah. Sementara di Denpasar, Bali, seorang warga berinovasi menyulap batu menjadi dispenser untuk sabun dan sampo. Dalam sebulan, cuan dari jualan dispenser ini tembus ratusan juta. Berawal dari banyaknya telur asin di Lumajang, Siti Jamilah, warga Kelurahan Citro di Wangsan berinovasi membuat kerupuk telur asin dan ternyata diminati warga. Ia pun menekuni usaha kerupuk telur asin sejak tahun 2020 silam. Untuk membuatnya, pertama telur asin dibuat menjadi adonan bersama dengan tepung terigu dan tepung tapioca, serta bumbu penyedap, bawang putih, dan daun jeruk. Setelah itu, adonan dipotong kecil-kecil dan dijemur hingga kering. Kerupuk telur asin kemudian digoreng di atas wajah. Tahap selanjutnya, di-packing sesuai varian rasa. Tak hanya rasa original, terdapat kerupuk telur asin dengan rasa balado, keju, sapi panggang, serta barbecue. Telur asin ini sangat banyak dan kebetulan pas lagi banyak-banyaknya telur asin. Akhirnya, saya punya inisiatif untuk membuat kerupuk telur asin. Dan Alhamdulillah, banyak peminatnya. Satu bungkus kerupuk telur asin dijual seharga Rp 8.000 hingga Rp 10.000 tergantung varian rasa. Dalam satu bulan, Jamila memproduksi hingga 120 kg kerupuk telur asin dengan keuntungan Rp 6 juta per bulannya. Di tangan yang tepat, benda-benda yang terlihat biasa saja ternyata bisa berubah menjadi cuan yang menggiurkan. Seperti yang satu ini, siapa sangka deretan benda-benda dengan visual menarik ini terbuat dari bongkahan bebatuan. Ya, ini adalah dispenser untuk tempat sabun, cair, dan sampol. Dispenser cantik dan artistik ini terbuat dari berbagai jenis batu seperti granit, zeolit, hingga batu kali. Batu kali tidak hanya bisa digunakan untuk mengasih rumah. Tetapi, batu kali juga bisa digunakan menjadi kerajinan yang memiliki nilai visual dunia. Salah satunya adalah dispenser untuk tempat sabun maupun tempat sampol. Bentuknya yang menarik dan tampilannya yang cantik membuat produk buatan warga di Jalan Gunung, Atena, dan Pasar Bali ini banyak diburu pembeli. Bahkan, banyak juga di pesan pengolah hotel dan vila. Produk UMKM ini juga telah berhasil menembus pasar internasional, terutama Australia. Semua pokoknya berkaitan dengan batu. Bisa dijadikan dispenser. Harganya itu relatif juga. Mulai dari Rp 125 sampai Rp 2,5 juta. Dalam sebulan, pengiriman dispenser batu ini bisa mencapai Rp 5 hingga Rp 10.000 dengan harga mulai dari Rp 125.000 hingga Rp 2,5 juta per buah. Dengan harga tersebut, omset yang bisa didapat dalam sebulan minimal Rp 625 juta. Tim Liputan CN Indonesia